Intro Diskusi, saya ingatkan saja membahas bukunya Richard Dawkins ya The God, The Lusen dan apa namanya Sevis Gen itu disitu Dawkins mengatakan bahwa sebenarnya Gen itu bisa mewariskan moralitas sehingga tidak perlu cari Tuhan, Bapak yang berjengkot di atas sana karena hal-hal berkaitan moralitas dan perasaan adil macam-macam itu sudah ada dalam tertanam dalam Gen kita sebenarnya nah lalu nanti diskusi-diskusi berikutnya kita mencoba mencari akarnya ke situ terakhir kita apa namanya dari sisi ilmu-ilmu kognitif tentu saja yang nanti Pak Jubar juga akan singgung misalnya berkaitan dengan saat-saat apa namanya depomin, endorfin dan macam-macam itu yang bisa memproduksi rasa senang atau memproduksi apa namanya rasa tahan sakit barangkali yang dianggap menjadi atribusi dari agama jadi kira-kira itu sekedar pengantar untuk mau menunjukkan bahwa hari ini Pak Jubar membantu kita untuk memahami lebih ke bagaimana memahami pewarisan moralitas itu melalui gen evolusi itu karena bahasa teknis biologi jadi pasti Pak Jubar akan jelaskan tentu akan masuk juga ke apa namanya yang dibahas oleh psikologi itu jadi neurotransmitter dan macam-macam itu barangkali Pak Jubar akan ke situ karena itu juga bagian dari aspek biologi sekiranya nah Bapak Ibu kita sekiranya kita tidak usah berpanjang kata kita mulai saja saya pimpin dalam doa sebelum kita mulai mari kita berdoa kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan kasih kami kesempatan untuk berdiskusi berlanjutkan diskusi tentang nisbah ilmu dan iman kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami semoga kesehatan di tengah-tengah bencana covid yang kami hadapi sudah satu tahun lebih Tuhan kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami berdiskusi dengan Pak Jubar yang akan membantu kami untuk memahami evolusi dan moralitas terima kasih Tuhan 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 mau menyertai kami semua peserta semua yang belum hadir Tuhan mau hadirkan Tuhan mau menyertai kami agar supaya diskusi ini dapat berjalan dengan baik dan darinya kami memperoleh pembahaman yang lebih baik demi kemuliaan namamu terima kasih Tuhan Tuhan mau menyertai Pak Jubar yang akan menyertasikan juga menyertai Pak Ricky yang akan menjadi moderator dalam diskusi ini kami serahkan diskusi ini dari awal sampai akhir dalam tangan Tuhan amin ya Bapak Ibu diskusi kita akan dimoderatori oleh Pak Ricky nanti Pak Ricky yang memperkenalkan Pak Jubar yang belum kenal tentu saja secara ringkas lalu nanti Pak Jubar yang akan share screen sendiri silahkan Pak Ricky oke terima kasih Pak Sem selamat siang Pak Jubar selamat siang selamat sore di sini oh ya jam di sana Pak Jubar hari ini banyak sekali yang mengikuti dan tertarik dengan isu ini ada Pak PR5 ada Selamet juga dulu mahasiswa biologi ada Defri dan lain-lain mungkin diskusi ini akan asik jika nanti kita saling mendilektikan tanya jawab dengan Pak Jubar atau ada pernyataan yang bisa disampaikan bisa saling memperkaya tadi Pak Sem sudah memperkenalkan bahwa rangkaian diskusi ini akan berakhir pada dua produk yaitu satu naskah akademik nisbah iman dan ilmu di Satewacana yang kedua adalah buku untuk dipublikasikan terkait juga dengan nisbah iman dan ilmu dari tahun lalu sampai sekarang kami dari pusat pengembangan berpikir kritis telah melakukan serangkaian yang terstruktur untuk berupaya menjawab dialektika antara ilmu dan iman ilmu itu diwakili oleh dua konsep besar pertama teori evolusi yang digaungkan oleh Charles Darwin setelah itu berkembang pesat sehingga masuk ke banyak teori neuroscience yang kedua itu masuk bulan April nanti Pak PR 5 berbicara tentang teori Big Bang dan evolusi kosmik setelah itu kita akan berakhir dengan pendekatan iman untuk melihat posisinya di dalam ruang ilmu kali ini kita berdiskusi tentang ilmu nanti Pak Jubar juga bisa masuk dalam pendekatan iman krisen kalau mau masuk silakan atau dalam dialektika kita kita bisa masuk silakan tapi Pak Jubar akan fokus bagaimana membahas tentang evolusi khususnya evolusi yang paling jarang didiskusikan di Indonesia itu evolusi moral kalau evolusi biologi banyak yang sudah buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tapi terkait dengan evolusi moral masih sangat sedikit kita bisa nonton di Youtube dan buku-buku berbahasa Inggris kalau membacanya untuk itu Pak Jubar akan menjelaskan tentang evolusi moral kalau kita nonton di Youtube dan baca-baca buku beberapa terkait dengan bagaimana perkembangan evolusi moral maka ada dua pendekatan makro dan mikro makro berarti pendekatan evolusinya Darwin yang digunakan karakteristik perubahan karakteristik atau ciri-ciri makhluk hidup ataukah kita masuk ke mikro disana neuroscience di dalam otak manusia ya dilihat bagaimana perkembangannya saya harapkan sebentar Pak Jubar juga mungkin akan membahas sedikit atau banyak tentang bagaimana proses evolusi yang terjadi baik pada tetaran makro Darwin dan kawan-kawan hingga berkembang pada neo-Darwin dan pada saat munculnya Ateis dan New Ateis yang menggunakan kekuatan evolusi untuk menyerang kaum beragama siapa Pak Jubar yang hari ini akan membagikan banyak ilmu dan kita berdilektika Pak Jubar orang satewacana juga karena tahun 1991 sampai 2014 dosen UKSW pernah jadi dekan fakultas biologi pernah jadi ketua program magister biologi setelah itu tahun 2015 hingga 2018 menjadi rektor Universitas Halmaera dan mengajar juga di sana per Januari 2021 kemarin Pak Jubar dipercaya menjadi direktur politiknik perdamaian Halmaera di Tobelo Pak Jubar lulus dari First University Amsterdam dan S2 dan S3 nya magister of science dan PhD fokus dari disertasinya ke environmental biotekologi lalu Pak Jubar juga banyak menuliskan berbagai karya tulis dan diterbitkan di jurnal baik nasional maupun internasional dalam diskusi diskusi informal Pak Jubar banyak membahas tentang bagaimana proses evolusi mempengaruhi kehidupan manusia menariknya sekarang Pak Jubar akan fokus berbagi ke kita adalah fokus ke evolusi moral yang mana ini tantangan bagi kehidupan beragama kalau moral bisa terjadi evolusi lalu ngapain lagi kita beribadah ngapain lagi kita harus fokus dengan liturgika banyak penelitian yang sudah menunjukkan bahwa ya moral mengambil evolusi ada yang memperhatikan hormon endorphin dan hormon-hormon manusia ada yang fokus ke God Spot untuk mencari tahu bagaimana evolusi moral tersebut terjadi saya harapkan kita dapat mendapatkan banyak ilmu dan saling berbagi ilmu hari ini karena saya sudah memperkenalkan Pak Jubar setelah ini Pak Jubar akan berbicara metode diskusi kita adalah Pak Jubar akan menyampaikan materi 30-45 menit karena kita sedikit orang siapa yang mau bertanya saya akan minta untuk langsung bertanya langsung bertanya jadi di unmute sebelah kirinya kiri bawah lalu silahkan bertanya tapi angkat tangan dulu atau menuliskan pertanyaan di kolom chat biar saya nanti akan mempersilahkan jadi 30-45 menit Pak Jubar akan menyampaikan materi setelah itu siapa yang mau bertanya silahkan masukkan nama atau angkat tangan di kolom chat saya akan mempersilahkan untuk langsung bertanya untuk waktu berikutnya saya berikan ke Pak Jubar silahkan Pak langsung bisa host untuk mengatur powerpointnya ini share oke sudah Pak sudah saya mau mulai dari selamat sore Pak Riki teman-teman semuanya terima kasih banyak terima kasih banyak rindu ketemu lagi dengan teman-teman nah pada hari ini sebelum saya memulai menjelaskan saya ingin mengawali dulu bahwa walaupun belajar revolusi tapi masih lebih banyak yang saya belum tahu dan apalagi kita bicara tentang evolusi moral ini Pak saya memang sengaja menantang menantang untuk mendengar apa itu evolusi moral gitu ya sehingga saya satu bulan itu mencoba untuk memikir pikir-pikir ini saya harus memulai dari mana karena itu saya mengikuti saja topik yang teman-teman sudah tawarkan itu mungkin saya sedikit modifikasi dengan judul yang sebuah kalimat bertanya apakah moralitas itu diwariskan dari proses evolusi biologi itu 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 pertanyaan mendasar yang saya jadikan sebagai judul supaya menantang kita untuk barangkali ada yang bisa membantu mengisi hal-hal yang lebih dalam dibalik itu nah teman-teman sekalian saya mau mulai dulu sebagai pengantar supaya kita punya perspektif yang sama untuk mengatakan bahwa kalau kita bicara tentang moralitas ini menarik karena sejak filsuf Yunani hingga para filsuf berpendapat bahwa atribut manusia yang paling unik kemampuan bernalar moralitas dan ini belum tuntas belum tuntas kalaupun dianggap tuntas barangkali itu klaim tapi saya meyakini sepanjang manusia itu ada kita terus mencari hakikatnya dan saya kira filsuf Yunani dan kita kenal bahwa filsuf Yunani yang pertama menjelaskan tentang moralitas dan fokus tentang moralitas adalah Socrates hingga para filsuf kontemporer berpendapat bahwa atribut manusia itu paling unik dibandingkan dengan makhluk yang lain dan keunikan itu terdapat pada kemampuan untuk bernalar tentang moralitas poin yang kedua saya ingin kita melihat kembali bahwa fakta di alam interaksi kelompok sosial ini terjadi dalam berbagai level dan kalau kita lihat dalam dunia binatang pun ada binatang yang memang hidupnya soliter tetapi lebih banyak hidupnya soliter bahkan diantara jangankan binatang dalam kelompok bakteri kadang kita tidak mengerti tetapi banyak bakteri bisa bekerja karena dalam konteks dia berkoloni sensing nah ini kadang-kadang saya pernah menulis tentang demokrasi ala bakteri yang kadang-kadang kita dunia manusia meniru gaya mereka dalam proses pengambilan keputusan kadang-kadang kita bertanya apakah sudah quorum atau tidak tapi sesungguhnya ini fenomena yang terjadi pada dunia dunia makhluk tingkat rendah yang sebenarnya sudah memberikan sebuah informasi menarik nah jadi tadi yang saya bilang bahwa fakta bahwa terjadi interaksi kelompok sosial di alam ini tidak hanya pada manusia pada kelompok hewan pun kelompok sapi kelompok zebra kelompok yang lain-lain mereka punya interaksi dan nampak sekali ada cara bagaimana mereka memilih kelompok itu tidak terjadi secara acak tetapi pasti ada sesuatu yang menarik ketika mereka memilih kelompok dan yang sangat menarik dari interaksi dalam interaksi sosial itu nampak ada fenomena saling menolong bahkan saya pernah bilang sama Pak Sam waktu itu ada fenomena yang unik dimana ada yang mau rela berkorban terhadap satu kelompok besar nah ini paham ini lebih dikenal dengan istilah altruismo tapi ini sifat saling saling berkorban ada emosi ada empati ada bertindak baik dan kecenderungan orang mau menuju kepada yang baik bukan menuju kepada yang tidak baik kecenderungan tren sosial ini menarik dan oleh para pemikir filsuf pada waktu itu mencoba menggambarkan fenomena ini sebagai sebuah fenomena moralitas nah itu sebabnya saya katakan bahwa fenomena moralitas ini akan terus berkembang seiring dengan berubahnya tipe interaksi terjadi di kehidupan sosial nah nanti pada 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 abad ke-20 nah coba ikut bergabung untuk mencari pemaknaan yang lebih mendalam dan mencoba untuk menjawab tentang bagaimana asal-usul moralitas itu nah saya kira ini pengantar yang saya mau menuju kepada konsep bagaimana menghasilkan moralitas jadi fokus dalam pembahasan hari ini adalah konsep moral dalam perspektif biologi nah saya ingin bertanya bahwa mengapa harus moralitas saya tidak bertanya tentang apa itu moralitas tapi saya bertanya dalam pertanyaan evolusi mengapa harus punya evolusi biologi ada kesadaran bahwa kehidupan ini bervariasi dalam dunia evolusi tidak akan mempertanyakan bagaimana variasi itu terjadi karena itu cukup dijawab dengan genetika tapi yang menjadi pertanyaan evolutif adalah mengapa harus bervariasi kenapa tidak seragam pertanyaan untuk moralitas jadi bukan apa itu moralitas semata tapi mengapa harus moralitas nah disini yang saya mencoba untuk mencari korelasi untuk melihat dalam pengertian secara hakikat evolusi intrinsik evolusi nah untuk mempermudah kita melihat kebelakang tentang bagaimana konsep evolusi biologi jadi saya tidak banyak ngomong tentang latar belakang biologi pra-Darwin tapi paling tidak saya mau katakan bahwa Darwin bukan satu-satunya tokoh yang berbicara tentang evolusi sebelum Darwin pemikiran tentang evolusi itu sudah ada mulai dari zaman Yunani tetapi yang cukup terkenal pra-Darwin itu adalah tiga tokoh utama yaitu Zeng Baptiste Lamar kemudian George Kufir dan Charles Lille ini tentang evolusi yang kemudian itu menginspirasi Darwin untuk mengembangkan pikiran-pikirannya melalui pengalaman-pengalaman MP di Siga Galapagos Nah lalu kemudian juga pemikiran-pemikiran Darwin itu menjadi dasar untuk pengembangan dan pemaknaan terhadap konsep evolusi dan dunia biologis pada umum Nah baru nanti pada tahun 70-an seiring dengan perkembangan bidang biologi molekuler setelah Watson and Craig menemukan dan mengunggarkan kemudian di evolusi Halo Pak Jubar terputus-putus suaranya Oh keluar mungkin jaringan ya Halo Pak Jubar ya masuk lagi ya ya Halo Pak Jubar tadi sedikit terputus siknyalnya bisa di unmute speakernya oke Halo Halo Pak Pak Riki iya Pak tadi terputus sedikit bisa dengar suara saya ya ini lebih jelas ini lebih jelas Pak Halo Halo Pak Jubar dengar suara saya Halo Halo Pak Jubar sekarang sudah bisa ya iya ini lebih jelas Pak saya lanjut ya Pak oke silahkan Pak jadi saya ingin memulai dulu bagaimana kita memahami oke baik Pak saya mohon maaf ini ada gangguan jadi baik saya evolusi dalam perspektif Darwinian sehingga mungkin dengan pemahaman itu mempermudah kita untuk masuk dalam melihat hubungannya dengan moralitas jadi saya katakan bahwa Charles Darwin dalam bukunya tentang atau ciri atau yang terjadi pada spesies perubahan yang terjadi tersebut disini menjadi penting bahwa tidak semua perubahan itu terwariskan tapi ada perubahan yang dapat diwariskan nah ini nanti sejak modern Darwin dalam fakta di lapangan bahwa terjadi perubahan karakteristik pada spesies yang yang disebut dengan proses seleksi alam nah fakta ini yang kemudian dikenal sebagai fakta evolusi nah ide Darwin ini mau menyatakan bahwa spesies dapat berubah seiring dengan waktu dan akan muncul spesies baru dari spesies yang sudah ada sebelumnya nah pemikiran ini menjadi jelas bahwa tidak mungkin satu spesies berada tiba-tiba begitu mengalami sebuah perubahan jadi perkembangan pada satu spesies itu terjadi melalui proses-proses yang terjadi secara perlahan-lahan melalui peristiwa-peristiwa seleksi alam nah kita lihat lagi supaya punya pemahaman yang lebih jelas bahwa prinsip di dalam evolusi dan Darwin menguraikan bahwa ada empat hal yang menjadi fakta di dalam evolusi bahwa evolusi itu terjadi karena ada persaingan atau kompetisi dan karena ada perbedaan sifat yang jadi tadi perubahan yang terjadi akan diwariskan pada generasi berikutnya dan organisme yang cocok dan melangsungkan keturunannya nah pikiran ini sangat sangat jelas sekali ketika kita di fitas dimana organisme yang cocok dengan lingkungannya cenderung akan bertahan dan akan melanjutkan keturunan halo pak pak jubar bisa kameranya pak jubar di non diaktifkan biar bisa mengurangi beban ini mungkin pak oh pak jubar keluar bapak ibu bapak ibu maaf karena gangguan sinyal pak jubar keluar nanti masuk lagi kita tunggu sebentar halo pak jubar halo sudah bisa dengar bisa pak pak jubar mungkin halo halo dengar pak pak jubar mungkin videonya dimatikan pak biar speakernya mungkin videonya dimatikan biar tidak terlalu apa beban jaringannya tidak terlalu besar hanya videonya saja yang di stop speakernya tetap di unmute biar bisa lanjut presentasi oke oke kasih pak bisa dengar sekarang ya jelas pak silahkan pak dengar jelas pak sudah bisa dengar pak ricky ya sudah sudah jelas baik sudah jelas ya iya pak jelas nah karena itu saya ulang lagi jadi darwin menekankan bahwa ada empat hal yang terjadi dalam evolusi yang kita bisa lihat adalah adanya halo pak jubar suaranya tidak kedengaran hilang halo halo oke menit lagi mungkin video ini kita matikan sudah sudah ya halo pak ricky halo pak ricky ya pak ya jenis jaringan lagi kurang stabil pas abang turun dia mengganggu sinyal iya pak dan tadi saya bilang apa namanya salju panas oh gitu ya oke saya lanjut ya jadi kita masuk dengan pemahaman seleksi alam jadi artinya seleksi alam itu adalah proses dimana organisme hidup beradaptasi dan kemudian kalau dia berhasil adaptasi dia mungkin berubah sebagai respons terhadap kondisi lingkungan dan organisme yang lebih cocok akan menghasilkan lebih banyak keturunan nah ini hakikat dari seleksi alam tentang survival of the fetus nah yang terjadi dalam proses mekanisme seleksi alam itu adalah adanya variasi dalam populasi jadi itu alasan kenapa tidak pernah kita temukan adanya individu yang identik di dalam satu populasi selalu ada perbedaan dan kemudian kalau terjadi di dalam seleksi alam akan terjadi pewarisan sifat dan kemudian terjadi tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi dan seleksi alam akan memberikan keuntungan secara reproduktif ini prinsip yang ada di dalam seleksi alam itu sendiri nah dalam pemaknaan semacam itu kita kita lihat dalam pemaknaan semacam itu Darwin memang kesulitan untuk menjelaskan bagaimana mekanisme variasi dan penurunan sifat itu sebabnya ketika pertama kali Darwin memperkenalkan teori ini dia begitu mendapat tantangan dan bahkan orang menghina dia seakan-akan dia melakukan sebuah ajaran sesat karena dianggap kontroversi fakta yang Darwin tunjukkan memang benar itu terjadi tapi penjelasan Darwin tentang seleksi alam terutama adanya variasi dan bagaimana itu diturunkan Darwin tidak dapat menjelaskan itu secara memuaskan nah saya melihat pemikiran yang jauh yang jauh sudah ada di Darwin tetapi pemahaman saintifik pada waktu itu belum dapat dijelaskan karena memang masuk di akal karena perkembangan ilmu genetika sebagai dasar untuk menjelaskan proses pewarisan itu belum berkembang baik setelah Darwin kemudian baru prinsip-prinsip hukum Mendel itu berkembang secara baik dan barangkali itu menjadi satu alasan kenapa Darwin tidak dapat menjelaskan secara tepat bagaimana variasi itu terjadi fakta bahwa bervariasi benar itu tidak dapat ditolak semua ahli melihat hal yang sama tetapi bagaimana variasi itu terjadi mengapa harus bervariasi di situ yang Darwin tidak dapat menjelaskan dan masih bisa masuk di akal karena pada waktu itu penjelasan-penjelasan mendalam dalam perkembangan genetika belum berkembang begitu baik nah setelah genetika berkembang baik dan orang mulai memahami tentang bagian mana di dalam bagian biologi itu yang mengwariskan satu sifat untuk diturunkan pada generasi berikutnya setelah orang mengetahui bahwa pusat informasi itu berada di dalam gen sebagai pewaris agen pewaris nah kemudian terjadi perubahan pemaknaan tentang evolusi dimana perubahan sifat itu secara makro tapi sesungguhnya yang dimasukkan dalam pandangan neo-Darwin perubahan itu terjadi pada level pewaris jadi perubahan terjadi pada sifat genetik yang terjadi di dalam gen yang kemudian perubahan itu dapat diwariskan dari generasi ke generasi nah proses perubahan itu bisa terjadi karena melalui beberapa faktor diantaranya adalah mutasi karena mutasi itu adalah proses perubahan materi genetik yang menyebabkan terjadinya perubahan perubahan sifat fenotip akibat dari perubahan genotip itu sendiri dan ini bisa terjadi karena proses mutasi dan lebih jauh dijelaskan bahwa selain proses mutasi proses rekombinasi adalah proses yang menyebabkan terjadinya variasi persoalan ini penjelasan semacam ini nah inilah yang kemudian disebut dengan mikro evolusi nah ini tentunya lebih spesifik untuk menjelaskan di bagian mana sesungguhnya terjadi variasi itu karena Darwin mengembarkan secara global sehingga cenderung pemikiran-pemikiran Darwin disebut dengan makro evolusi sedangkan fokus di neo-Darwin melihat perubahan yang terjadi pada struktur genetik kemudian belakangan muncul ilmu-ilmu baru lagi yang lebih difokuskan bagaimana mereka melihat evolusi genetik dengan memelihat seberapa jauh gen itu terus berkembang dari waktu ke waktu dan merubah dari waktu ke waktu dan mulai mengukur tentang seberapa jauh kecepatan perubahan mutasi yang terjadi nah ini menarik dalam perspektif makro mikro nah barangkali menarik yang terjadi dengan kasus covid saat ini dengan kita menemukan munculnya berbagai variasi yang muncul hakikat dia berubah sebenarnya sederhana dia hanya mempertahankan hidup karena itu muncul pertanyaan apakah covid itu merencanakan buruk pada manusia atau dia berubah menjadi mutan yang lebih ganas karena sebenarnya tuntutan evolutif dia hanya ingin bertahan hidup dan survive nah mungkin itu kita akan masuk di diskusi berikutnya tetapi dari sini kita bisa melihat bagaimana mikro evolusi dapat menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dan bagaimana itu dapat diturunkan nah mengacu pada pengertian evolusi di atas kita dapat membayangkan bagaimana manusia saat ini dapat melawati sebuah proses yang panjang jadi kalau kita lihat dalam sejarah evolusi manusia manusia ini sudah kita sebagai homo sapiens ini sudah berkembang kurang lebih dengan puluhan bahkan sudah mendekati ratusan ribu tahun dan itu artinya kita sudah mengalami perubahan pada level mikro sudah begitu banyak ya kita perlu melihat bahwa bagaimana sejarah perkembangan manusia dalam konteks kelompok suku selalu berkompetisi yang berakhir dengan perang dan kemudian akhirnya menguasai akses sumber daya dan kemudian yang menang memiliki sumber daya dia bertahan untuk terus melanjutkan kehidupan nah ini ini fakta yang terus menarik bahkan kalau bisa disinggung tadi sesungguhnya kalau kita Bapak singgung tadi Pak Ricky singgung Pak Sam singgung tadi sesungguhnya kalau kita bicara evolusi itu sendiri dalam perspektif Richard Dawkins nah gen-gen ini evolusi ini sifatnya egois dia harus mempertahankan dirinya supaya dia yang eksis tapi dalam faktanya menarik bahwa mengapa muncul kecenderungan baru untuk sifat saling menolong mengapa muncul sifat untuk saling bekerja sama bahkan dalam saat ini ada kecenderungan orang mulai meninggalkan kompetisi dan orang mulai cenderung untuk berkolaborasi dan ini nyata sekali dinyatakan secara kelembagaan dalam sistem nilai yang disebut dengan moralitas dalam konteks budaya tapi apakah tidak punya alasan biologis kenapa kecenderungan semacam itu nah saya lanjut lagi nah kecenderungan untuk kerjasama kecenderungan terjadi keharmonisan diantara kepelbagaian itu makin kuat dan kemudian itu dilekalkan dengan sistem norma kelembagaan nah kecenderungan tersebut secara umum dikaitkan dengan adanya perkembangan moralitas manusia nah pertanyaan penting dari sisi evolusi adalah mengapa moralitas itu harus berkembang apakah moralitas itu satu konsekuensi dari adanya proses evolusi itu itu pertanyaan yang terus sampai sekarang saya sendiri belum merasa puas dan masih terus bertanya apakah ada alasan dan pembuktian pembuktian ilmiah yang cukup kuat untuk melihat korelasi itu nah mari kita tinggalkan pertanyaan itu dengan melihat bagaimana pemahaman moralitas dari sudut pandang biologi dan kemudian kita hubungkan itu nah itu tidak baku dia masih selalu berubah dan dinamis tetapi secara universal sorry terganggu dikena tapi secara umum pengertian tentang moralitas itu mengacu pada pedoman apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia lalu mana yang baik mana yang tidak baik ini kita memahami fakta moralitas yang dimengerti secara universal ya nah sementara kalau kita lihat pemahaman yang semacam ini ditunjukkan oleh Turner dalam artikelnya The Natural Selection and Evolution of Morality in Human Society ini sangat menarik bahwa pemahaman moral kita harus melihat dalam beberapa pendekatan dimana apa yang menjadi elemen di dalam moralitas itu sendiri Turner mencoba untuk menguraikan elemen pertama di dalam moralitas adalah benar salah baik buruk tepat tidak tepat yang kedua dia memasukkan emosi sebagai elemen dari moralitas yang ketiga perasaan puas perasaan bahagia adalah bagian dari moralitas nah ini penting kita mengerti supaya kita lihat dalam fakta di lapangan mengapa ada kecenderungan berperilaku untuk mengejar hanya kebahagiaan karena dianggap itu tindakan bermoral karena kita datang dalam perspektif dimana hal-hal semacam ini sebagai bagian dari elemen dari moralitas itu sendiri bahkan Alcin mencoba untuk dalam artikelnya tentang evolution of morality dan Hunter mencoba untuk membodakan bahwa ada tiga framework yang menjadi konsep moralitas dan saya secara pribadi akan menggunakan dasar pemikiran ini untuk mengkategorisasi bagaimana moral dalam perspektif biologi jadi Hunter dan Alcin mencoba untuk membagi bahwa ada tiga framework tentang moralitas yaitu moralitas yang pertama adalah moral outcome ini terkait dengan perilaku yang kedua adalah moral motif ini pertanyaan mendasar yang dikemukakan oleh Darwin dalam artikel tentang desens of men and selection in relation to sex yang dia bertanya tentang apa itu hati nurani ini bicara tentang motif dan bicara tentang kapasitas kemampuan penilaian baik buruk tidak baik baik jahat tidak jahat bahagia tidak bahagia ini persoalan tentang kognitif bicara tentang kapasitas dan yang ketiga adalah moral sistem disini menarik karena tiga framework ini saya jadikan dasar untuk mengkaitkan dengan evolusi dari sudut pandang biologi yang pertama saya melihat pada framework moral outcomes yang kedua adalah moral motif saya tidak melihat moral sistem karena ada kecenderungan moral sistem lebih banyak dipengaruhi secara sosial dan lebih banyak didominasi oleh adanya faktor budaya tetapi saya mau melihat pada dua framework moral outcomes dan moral motif sebagai bagian pijakan untuk menjelaskan tentang proses evolusi moral dari sisi biologi itu sendiri nah mari kita lihat moralitas outcome outcome morality sebagai moralitas sebagai pelaku perilaku ini memang tentangan besar bagi seorang biologi awal dan para ahli biologi untuk memuskan konsep moralitas ke dalam parameter empirik ini menarik karena sebagai kejian ilmiah dia harus datang dengan epistemologi yang jelas yang kemudian measurables terukur nah dalam konteks itulah bagaimana para ahli mencoba merumuskan parameter parameter empirik untuk melihat perilaku itu sendiri dalam perspektif biologi moral outcome itu diterjemahkan sebagai perilaku nah dalam konteks itu biologi menafsir moralitas sebagai satu bentuk perilaku perilaku apa karena perilaku untuk eksis tadi diantaranya perilaku tentang mencari makan perilaku reproduksi nah kalau kita bawa dalam perilaku reproduksi misalnya pada hewan yang non manusia terutama burung merah kita pakai contoh kenapa burung merah cenderung yang laki-laki selalu memberikan perilaku yang sangat berbeda dengan mempercantik bulunya alasannya sederhana cuman alasan evolutif membuat lawan jenisnya tertarik agar kemudian mereka bisa melangsungkan kehidupannya demikian juga dengan kecauan burung yang merdu oleh manusia diambil dan dikurung dan dijadikan hiburan bagi dirinya dan dianggap itu bermoral karena dia mencapai kebahagiaan tapi hakikat pada binatang itu sendiri dengan perilaku semacam itu adalah cuman mencari pasangan jenis agar mereka dapat melangsungkan tadi survival of the fetus itu hakikatnya jadi perilaku dalam mencari makan perilaku reproduksi perilaku keamanan teritori perilaku bermain perilaku merawat diri dan perilaku berinteraksi sosial dalam hal ini bekerjasama berbagi menolong dan lain-lain nah ini perspektif tentang perilaku moral sebagai perilaku dalam determinasi biologi lalu pertanyaannya lebih lanjut lalu perilaku yang macam mana yang bermoral dalam pengertian evolusi tadi memang ini tidak mudah saya saya kira ada banyak orang bisa membuat interpretasi dalam tafsiran perilaku yang macam mana yang bermoral nah hemat saya saya mencoba menyederhanakan bahwa kita kembali dalam perspektif evolusi dan hakikatnya prinsip evolusi ya adalah survival of the fetus karena tidak ada organisme yang mau bunuh diri tapi dia berusaha berjuang agar dia bisa eksis dan dia wariskan itu dari generasi ke generasi dengan segala konsekuensi dia harus merubah apa dia harus melakukan perubahan apa karena itu dalam perspektif biologi sepanjang perubahan perilaku itu bermuara pada survival of the fetus disitulah perilaku itu disebut bermoral nah dalam konteks kita manusia sepanjang kita sadar bahwa kita terbatas dan kita tidak akan melakukan apa-apa dalam keadaan keterbatasan itu dan kita tidak sama tapi fakta menuntut kita supaya kita hidup bersama-sama agar bisa terjadi keberlanjutan ini hakikat survival of the fetus nah dalam perspektif inilah tindakan-tindakan semacam itu dia dianggap bermoral secara evolutif oke kita lihat itu itu evolusi sebagai perilaku yang kedua saya mau melihat dari secara evolusi adalah moralitas sebagai kapasitas hati nurani untuk menilai benar salah baik jahat bagus tidak bagus dan seterusnya dalam tulisan buku terakhir Darwin tentang Desence of Man jelas sekali Darwin mengatakan bahwa rasa moral atau kapasitas penilaian menilai hal yang baik dan tidak baik atau hati nurani adalah konsekuensi dari kekuatan intelektual yang tinggi pikiran ini diangkat dalam sebuah perbandingan tentang manusia ini mengalami perubahan evolusi yang begitu cepat begitu juga dengan organisme non-manusia dia mengalami perubahan tetapi tidak secepat manusia dalam hal perkembangan intelektual beberapa studi empirik belakangan ini ya memenunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara kekuatan intelektual dengan kapasitas moralit dalam hal ini kemampuan untuk mengetahui mana yang baik kemampuan mengetahui mana yang jahat nah ini menarik dalam hal ini wajar ketika Dawkins bertanya bahwa apakah gereja dan agama menentukan kemampuan pada kita untuk memelahkan mana yang baik dan mana yang buruk berkali itu pertanyaan tadi yang dikemukakan oleh PSEM karena fakta di lapangan fakta dalam kenyataannya bahwa evolusi pada manusia menyebabkan terjadi peningkatan kapasitas intelektual dan peningkatan kekuatan intelektual itu adalah target seleksi yang memberikan dampak pada kapasitas moralitas untuk menentukan mana yang baik bagaimana harus begini bagaimana harus begitu nah studi-studi pada organisme yang non-manusia terutama perkembangan otak para ahli menemukan bahwa volume otak pada simpanse itu berukuran sekitar 300 cm kubik pada gorilla yang sedikit lebih maju dengan ukuran kecerdasan juga yang berbeda itu kapasitasnya mencapai dengan 500 dan yang terakhir pada homo sapiens itu berkembang tiga kali lebih besar dan pada homo sapiens manusia modern kita ini kapasitas otak kita berkisar antara 1300 sampai dengan 1400 cm nah otak manusia tidak hanya dia lebih besar tapi jauh lebih kompleks dalam berinteraksi nah saya ingin kita melihat disini lagi karena ini poin yang menarik disini tentang perkembangan otak terkait dengan akhir tentang neurosains bahwa moralitas membutuhkan interaksi jadi studi terakhir yang dibuat oleh Kowal pada tahun 2009 yang menjelaskan tentang kejian neurosains dan fungsi otak melihat bahwa moralitas membutuhkan interaksi antara beberapa daerah otak yang terpisah tetapi terhubung dia mencoba untuk menggambarkan bahwa khususnya di dalam otak manusia ada bagian-bagian yang disebut dengan temporal superior posterior insula amygdala kortex frontal terakhir nah ini adalah bagian-bagian yang ikut mempengaruhi dasar untuk menjadi drive pengembangan intelektual perkembangan-perkembangan selama proses evolusi manusia dari waktu ke waktu memberikan peningkatan kapasitas terhadap intelektual nah studi yang dilakukan Kowal tidak hanya melihat pada perkembangan dan bagian-bagian di dalam otak yang bertanggung jawab tapi dia mencoba untuk mencari deskripsi yang lebih jelas tentang apa peran dan masing-masing dari wilayah bagian-bagian di dalam otak itu tadi sehingga secara sepintas setiap bagian-bagian itu seperti kortex prefrontal media memainkan peranan dalam menafsir memahami pemikiran dan keadaan mental diri kita diri kita sendiri maupun diri orang lain nah pemikiran ini kemudian banyak diadopsi oleh para psikologi karena memang ini memberikan pemahaman yang sangat jelas bagi mereka yang mempelajari tentang mental kemudian amigdala penting untuk reaksi emosional yang positif maupun yang negatif ya kortex prefrontal prefrontal yang ventromedial juga menjadi pusat penting untuk perilaku pengasuhan moralitas pemahaman ini muncul setelah mereka melakukan berbagai studi bagaimana perkembangan moralitas pada bayi mungkin kita bisa membayangkan apa yang terjadi ketika kita punya bayi dan setelah dia lahir dan kita biarkan aja dia begitu ya studi ini banyak dilakukan pada anak-anak kembar yang kemudian dia diasuh perawatan dalam kondisi yang berbeda dan mereka menghasilkan sebuah perilaku yang berbeda pula nah baru belakangan melalui penjelasan perkembangan otak baru orang bisa mengetahui sebenarnya di bagian mana menjadi penyebabnya persoalan tentang bagian-bagian otak ya tidak hanya pada sekedar bagian tetapi yang lebih jauh para ahli terus bertanya sesungguhnya ada apa di dalam otak itu di dalam bagian-bagian otak yang ikut mempengaruhinya sampai kemudian meningkatkan kapasitas intelektual yang sesungguhnya itu mengandung beberapa senyawa kimiawi yang dapat berperan sebagai neuromodulator dan senyawa inilah yang seringkali mempengaruhi moralitas sebagai contoh adalah hormon oksitoksin dan serotinin disebut sebagai molekul moral tetapi belakangan ini kedua senyawa tersebut menjadi perhatian untuk distudi dengan pendekatan neodarwit pendekatan molekuler jadi para ahli secara neurosains mengklaim bahwa keberadaan komposisi senyawa-senyawa seperti itu ikut mempengaruhi perkembangan moralitas tetapi tidak berhenti sampai di situ ketika kita bicara tentang hormonal dan kita bicara tentang protein seperti oksitoksin dan serotonin itu sebenarnya kita bicara pada persoalan mikro evolusi karena menyangkut dengan gen expression ekspresi gen para molekuler ahli biologi molekuler mencoba membandingkan tentang komposisi gen pada simpanse dengan manusia perbedaannya sangat sedikit hanya 0,3% tetapi dari sisi perilaku kenapa begitu jauh berbeda mereka klaim bahwa perbedaan kita terletak pada bagaimana gen itu diekspresi jadi ekspresi gen adalah serangkaian proses pembentukan protein yang dialirkan dari pusat informasi genetik yang ada di dalam DNA ke RNA lalu kemudian RNA untuk membentuk protein nah ini menjadi menarik belakangan ini dalam dalam paper ini nanti di dalam paper saya akan membuat contoh-contoh lebih panjang tetapi paling tidak pada bagian perilaku sebagai moralitas sebagai kapasitas kapasitas intelektual itu terlihat bahwa perkembangan otak perkembangan anatomi otak perkembangan fungsi otak dan keberadaan senyawa-senyawa sebagai ekspresi gen yang dihasilkan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam proses untuk meningkatkan kapasitas intelektual pada manusia itu sendiri dan pada bagian penutup saya mau katakan bahwa terlepas dari pro dan kontra dari perspektif evolusioner moralitas adalah salah satu bentuk kerjasama dan kerjasama menuntut individu untuk menekan kepentingan diri sendiri atau menyamakannya untuk kepentingan yang lain penelitian terbaru tentang asal-usul moralitas manusia baik baik secara filogenik berdasarkan penelitian pada kera dan ontogenik berdasarkan penelit pada anak-anak moralitas manusia muncul secara evolusioner sebagai seperangkat keterampilan dan motif untuk bekerjasama dengan yang lain nah ini studi ini kemudian dilakukan oleh Tomasul dan Fas tapi sesungguhnya di bagian penutup ini secara keseluruhan moralitas dalam perspektif dalam pemahaman kita tentang perilaku dan kapasitas moral berkaitan erat dengan hakikat biologi hakikat evolusi survival of the fetus itu juga secara kultural mengapa kita lihat dari waktu ke waktu cenderung orang memproteksi dan menggiring pemimpin negara pemimpin kelompok selalu menggiring supaya orang terbuka pada sebuah kerjasama dan upaya untuk menjaga saling bekerjasama nampaknya dalam pemahaman saya kompetitifness akan ditinggalkan kita akan masuk pada era kolaboratif karena hanya dengan cara itu kita akan tiba pada sebuah pemahaman survival of the fetus nah disini paradoksal yang mungkin terjadi antara selfish gen gen egois dan kemudian sifat moralitas ini satu waktu perlu kita mengkaji ini kita bisa menjawab itu apabila secara egois kita bisa mengedit gen mungkin ini topik menarik gen editing karena kita sudah bisa mengedit gen pertanyaannya apakah gen yang edit tadi akan memberikan kapasitas yang kemudian egois atau dia tetap kembali kepada sebuah jaringan untuk saling berkolaborasi jadi secara keseluruhan moralitas dalam perilaku dan kapasitas moral berkaitan arat dengan adekat evolusi sehingga cenderung dapat dikatakan sebagai warisan evolutif namun dalam hal sistem moral tampak pengaruh budaya dan sistem sosial sangat mendominasinya saya kira itu sebagai pengantar untuk kita berdiskusi baik terima kasih banyak Pak Jubar Pak Jubar telah menyampaikan dengan sistematis mulai dari kerangka filosofis lalu masuk ke penjelasan tentang evolusi Darwin dan Neo Darwin lalu evolusi merupakan proses dari seleksi alam yang memunculkan varian dan sifat pewarisan gen yang pada akhirnya diteruskan oleh Neo Darwin yang mengungkapkan tentang pewarisan dalam gen itulah yang menunjukkan produk-produk evolusi pada tahap selanjutnya lalu Pak Jubar menutup dengan memasukkan kita pada neuroscience pada bagian-bagian otak hingga batang otak dan ada ada satu apa ya bagian neuromodulator yang merupakan pembentuk molekul moral disitu ini berarti moral dapat dengan sengaja dibentuk menjadi baik atau tidak baik dengan pendekatan ini lalu Pak Jubar menutup menutup dengan satu statement yang menarik bahwa kita menuju dari proses evolusi secara selfish dan berakhir pada hingga sekarang keinginan moralitas untuk hidup bersama atau berkolaborasi mungkin itu pun masuk bisa jadi diskusi yang menarik disini ada satu orang Bu Esti yang mau bertanya saya persilahkan bagi yang lain silakan tulis di room chat akan saya persilahkan untuk Unmut Bu Esti silakan Unmut dan memberi tanggapan atau bertanya ya terima kasih Pak jadi gini saya sudah lama belajar tentang siapa itu manusia ya latar belakang studi saya adalah counseling kemudian saya melakukan studi sosiologi dan saya seorang praktisi yang menangani banyak kasus HIV trafficking dan sebagainya jumlahnya ribuan yang terpapar dalam program proyek-proyek kami nah akhirnya saya sampai pada satu kesimpulan bahwa manusia itu adalah multidisipliner multidimensi fisik psikis sosial dan spiritual nah ini melalui satu studi psikologi sosiologi filsafat dan neuroscience dimana awalnya di dalam kasus intervensi perilaku itu kan ada tiga golongan counselor counseling itu terkait dengan memunculkan potensi siswa tidak terkait dengan manusia yang bermasalah kemudian psikologi fokus lebih kepada pikiran intervensi kognitif dan sebagainya kemudian psikiatri itu lebih fokus pada fisik sehingga mereka paham pendekatannya adalah obat nah kemudian saya sampai pada satu kesimpulan bahwa hubungan fisik psikis sosial ini adalah satu hubungan yang bisa diukur jadi kalau kita evident base itu terukur mengikuti hukum-hukum alam nah kaitannya dengan spiritual ini yang misterius karena demensi psikis dan spiritual itu demensi yang berbeda nah saya mau merespon dari contoh-contoh apa konkret ya tadi Bapak menyebutkan tentang bahwa kita akan punya tiga otak ada otak tumbuhan otak binat mamalia dan otak manusia yang disebut sebagai korpeks itu nah tadi menarik bahwa disebut tentang hormon oksitoksi dan serotonin itu sebagai moral gitu ya nah saya kira ini bisa dijelaskan misalnya perempuan itu kan hormon oksitoksinnya lebih besar dari pria kalau dia hamil maka ini meningkat karena ini adalah satu proses naluri yang kalau saya sebut itu hormon setia kemudian mengubah perempuan yang ambisius kemudian dia fokus pada pemeliharaan anaknya nah yang menarik Pak ternyata di dalam studi parenting kalau laki-laki dilibatkan pada proses perawatan pada anak maka hormon oksitoksinnya meningkat sehingga laki-laki menjadi lebih setia jadi saya kira karena itu moralitas itu letaknya dimana saya kira letaknya ada dimana-mana gitu ya dari 4 dimensi itu nah kemudian kalau serotonin itu disebut termasuk elemen moral bisa dipahami karena serotonin ini kan hormon yang hormon tidur hormon menenangkan berarti kan ini akan terkait dengan kesadaran kalau pikirannya apa energinya turun maka kesadaran itu bisa muncul dan kesadaran itu terkait dengan hati nurani gitu ya itu nah kemudian itu satu respon saya tentang dimana letak moralitas saya kira moralitas itu ada dimana-mana dan berdialektika dan memang sulit ditangkap gitu ya tapi ada juga karena itu moralitas itu ada basis fisiknya ada basis ikisnya ada basis sosialnya dan ada basis spiritualnya ada dimana-mana karena itu apakah tadi tentang semangat komunal itu kan kita punya otak mamalia otomatis kan ada basis fisik yang kaitannya dengan otak mamalia nah sekarang kedua renungan saya yang kedua itu adalah tentang LGBT sekarang ini kan ada gelombang anti-LGBT dan orang tidak tahu apa tidak tidak belajar studinya kemudian membuat satu statement yang sifatnya moralistik nah menurut saya manusia itu berubah Pak jadi misalnya studi ikan di kali berantas dimana studi itu menemukan bahwa air sungai itu banyak hormon ekstrogen karena ibu-ibu memakai KB dan air kencingnya masuk ke sungai dan ternyata hormon itu mengubah alat kelamin ikan jadi pada awalnya komposisinya sama 50-50% itu kemudian laki-laki itu berubah menjadi apa menjadi betina gitu ya jadi sebetulnya perubahan orientasi seksual itu tidak segampang dibicarakan juga juga kita seperti berbicara tentang LGBT bisa faktor hormon bisa faktor DNA bisa faktor macam-macam yang membuat orientasi seksual orang itu bisa berubah nah studi-studi seperti ini penting juga saya juga curiga tentang ini apa daya tampung bumi yang ini kan kelebihan katanya kan daya tampung bumi ini sekitar 3 miliar tapi kenyataannya kan sekarang 7 miliar nah pertanyaan saya itu apakah tidak ada satu proses seleksi tanpa sadar karena terjadi satu dinamika yang begitu besar nah itu kedua tentang LGBT nah terkait dengan moralitas ya tadi statement saya itu moralitas itu ada dimana-mana dalam dimensi manusia dan itu sifatnya sangat dinamis dan manusia itu sebetulnya berubah berubah dan perubahannya tidak melulu ditentukan oleh fisik jadi tiga dimensi itu berdialektika kemudian mengubah manusia perilaku manusia di dalam merespon lingkungan yang ada jadi seperti sekarang ini kenapa kita kolaborasi menjadi satu tren dan apakah kolaborasi ini dimensinya fisik atau juga dimensi ada dimensi lain menurut saya ini menyangkut banyak dimensi yang kaitannya dengan semangat manusia untuk bertahan hidup dan sebetulnya kolaborasi ini kan kaitannya dengan arus balik kalau kita berpikir tentang dialektika maka ini antitesis dari peradaban Eropa yang bersaing menaklukkan dan ternyata dampaknya adalah kehancuran lingkungan karena itu kan ada antitesis ini secara sosial berubah dan kemudian kita memang kalau mau bumi ini tidak kiamat maka kita akan harus berkolaborasi nah termasuk kolaborasi ini sebetulnya mau menghadapi teknologi robot jadi ini saya kira ini memang satu kalau dugaan saya sekarang ini kita ada di titik balik peradaban yang kalau tidak cepat-cepat juga UKSP juga harus cepat-cepat merumuskan kembali bagaimana kita berkontribusi memajukan peradaban yang kebanyakan penduduk kemudian banyak masalah-masalah sosial dan ini perlu di rumuskan ulang dalam kaitannya dengan menghadapi revolusi industri 4.0 dan revolusi industri 5.0 menurut saya perlu ada intervensi supaya kiamat tidak cepat datang jadi terima kasih tadi presentasinya menambah proses refleksi saya terkait dengan moralitas terima kasih Pak Jubar terima kasih Ibu Esti ada pernyataan Ibu Esti bahwa hormon ini terbentuk akhirnya membuat tercipta banyak varian di luar yang kedua Ibu Esti menegaskan lagi ada proses evolusi yang tanpa sadar lakukan di bumi ini dan yang terakhir adalah mungkin moralitas ini terbentuk karena ada kolaborasi sebagai strategi survival nanti ditanggapi Pak Jubar ada pernyataan ada pertanyaan tapi ini ada Pak Surya juga mau menyatakan sesuatu atau bertanya setelah itu Pak Jubar silakan menanggapi Pak Surya silakan Pak Surya satu saja jadi ini buat saya adalah materi yang berat banget ya saya mungkin bertanya lebih mendasar lagi jadi sebelum bertanya tentang moralitas bertanya yang lebih mendasar dulu yaitu tentang intelijen dulu jadi kita tahu bahwa makhluk misalnya semut atau apa itu akan juga punya intelijensi dalam kaitannya dengan environment atau rombongannya jadi mereka entah belajar dari mana kalau misalnya mengangkut daun atau apa itu bisa rombongan bareng-bareng itu sebuah intelijensi nah pertanyaannya kan apakah intelijensinya itu diwariskan atau muncul dari dari ya dengan lingkungan itu kalau itu ternyata diwariskan juga ada proses pewarisan intelijensi maka kita akan bertanya nanti ke arah moralitas nah nyimpannya apa data tentang intelijensi yang dimana jadi lebih mendasar soal itu kalau moralitas saya gak berani bertanya karena itu tentang lebih ke arah human kalau tentang biologi kita masih oke bertanya bertanya tentang misalnya memori kalau tentang DNA bisakah DNA itu disebut sebagai hard disknya jadi informasi itu disimpan ke situ kemudian ternyata itu bisa diwariskan turun-turun menurun tentang intelijensinya dulu misalnya kalau itu sudah jelas baru tanya soal moralitas itu dari saya Pak Terima kasih Terima kasih Pak Surya Pak Surya yang satu pertanyaan apakah intelijensinya itu diwariskan atau terbentuk karena sebuah proses interaksi oke Pak Jubar saya persilakan untuk menanggapi baik ada dua pertanyaan yang yang betul-betul memberikan hal yang kita perlu untuk berdiskusi banyak ya saya mencoba memberikan jawaban pada pertanyaan Bu Esti dan juga kemudian baru dilanjutkan dengan Pak Surya Bu Esti saya setuju bahwa masih banyak hal misterius tentang manusia persoalannya saat ini ketika lebih banyak kita menekankan pada sebuah proses mekanistik pertanyaannya apakah semua yang terjadi di dalam proses manusia tadi adalah mekanistik ataukah ada sebuah persoalan lain yang disebut dengan vitalistik vitalistik sorry ini juga menjadi pergumulan yang sangat kalau saya boleh bilang begini bahwa memang saat ini kita terbatas dari sisi etika karena itu mulai muncul pertanyaan yang sangat mendasar ketika projek human genome itu dipetakan studi-studi tentang metagenomik dan nanti ini sedikit terkait dengan penjelasan pada pesurya bahwa ini memberikan harapan untuk orang bisa mencoba untuk mendekati bagaimana pesan signal kode informasi itu terselurkan terbaca penjelasan penjelasan tentang human genome yang muncul pendekatan orang mulai studi tentang komposisi gen metagenomik dan juga proteomik sebagai hasil ekspresi dari komposisi informasi tadi memunculkan pertanyaan yang sangat mendasar adalah apakah ada gen-gen yang bertanggung jawab pada moral ini projek yang terakhir yang lagi ramai orang bicarakan dan menceritakan tentang moral jin atau bahkan lebih detail lagi yang saya mau katakan bahwa apakah ada precursor precursor itu semacam driving force yang mengerahkan tadi driving force ini entah apa kalau itu ada apa yang menjadi building block apa yang menjadi penyusun bagaimana orang main tetris bagaimana satu yang kemudian masih menimbulkan saya sendiri pun tidak dapat menjawabnya secara tepat tapi kemudian sebuah pendekatan yang mau dilakukan adalah studi tentang mekanisme makro memang tidak memberikan sebuah kemudian pendekatan pendekatan dengan mikro evolusi ketika kita mampu untuk mengurahkan semua persoalan ekspresigen barangkali memberikan sedikit harapan untuk kita melihat tidak hanya tadi dapat menentukan tentang moralitas dari sisi precursor senyawa atau bahan atau faktor yang menjadi driving force untuk orang melakukan tindakan-tindakan moral tapi pertanyaannya adalah masih tetap menimbulkan pertanyaan yang sama lalu di bagian mana apakah dia tersimpan itu di dalam DNA ataukah dia tersimpan di dalam semua entitas semua entitas biologi kepada bagian psikisnya kepada bagian mental dan kemudian apakah interaksi antara bagian yang berbeda itu dapat memberikan kekuatan atau tidak dalam ekspresi Gen menjadi kunci yang kami klaim begitu berbeda karena komposisi unpuncet dengan manusia Gen sebagai pembawa sifat yang diwariskan tidak berbeda banyak hanya 0,3 tapi dari ekspresi nampak sekali perilaku yang berbeda mentalitas yang berbeda jadi itu artinya persoalannya bukan pada hakikat yang ada tetapi bagaimana proses interaksi itu sendiri apakah interaksi molekuler interaksi yang non molekuler barangkali akan bisa menemukan turbulensi baru yang menghasilkan sesuatu yang berkembang berikutnya tapi saya setuju dengan ibu tadi bahwa kita tidak bisa klaim bahwa seakan-akan terjadi pada satu bagian tapi barangkali kita harus melihat semua makhluk hidup sebagai satu entitas yang utuh yang di dalamnya dia diciptakan dengan organel-organel yang memang saling terorganizing untuk membentuk menjadi satu kesetuan nah karena itu memang saya baru melihat mengapa terjadi perubahan pemahaman untuk mau melihat bahwa evolusi tidak bisa lagi dilihat sebagai satu hal subyek yang tunggal tapi evolusi merupakan satu united concept of life itu sebabnya belakangan dalam Campbell mulai meng 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 konsep dimana united konsep dan kadang-kadang mungkin tidak dapat kita menjawab itu melalui biologi sehingga barangkali ada ada pepatah yang singkat ya pepatah singkat yang mengatakan bahwa ketika kita ingin tahu mendalam tentang biologi maka kita perlu belajar kimia ketika kita ingin tahu kimia secara mendalam kita perlu belajar fisik dan ketika kita ingin belajar mengetahui fisika yang mendalam kita harus belajar matematik dan ketika kita ingin tahu matematik mendalam tepatlah kita belajar teologi jadi ini membutuhkan bahwa memang nampaknya pendekatan dalam memahami evolusi tidak bisa secara parsial secara satu diekspresikan kemudian dinyatakan dalam bentuk senyawaan dan kemudian besaran rasa itu tetapi itu tidak cukup jadi menjadi PR panjang untuk kita melihat itu barangkali itu komentar saya terhadap pertanyaan dan ibu nah kembali kepada inteligensia dan data pasti dia disimpulkan kita harus melihat dulu tentang seberapa jauh kapasitas informasi yang tersedia melalui komposisi bahasa nitrogen yang ada pada genom manusia sangat banyak tak terhingga nah pertanyaan yang selalu kita turunkan kita lihat adalah yang mana yang diwariskan dan yang mana yang tidak dan apakah yang tidak diwariskan akan hilang ataukah ada yang terkonservasi dalam studi-studi genetik dan molekuler para ahli sepakat bahwa ada gen-gen yang terkonservasi dari generasi ke generasi jadi kalau gen-gen itu kita anggap kapasitas informasi intelijen yang diturun kita menjawab ini secara menyeluruh dan mungkin hari ini saya tidak mampu menjawab secara tetapi saya melayangkan bagaimana keputusan gen bagaimana keputusan gen untuk memastikan bahwa saya mewariskan 50% dari genomik yang saya miliki pada generasi berikutnya jadi dalam teori genetika interbreeding kombinasi terjadi itu adalah share 50% dari sperm gen yang diwariskan pertanyaan yang sangat misterius adalah bagaimana keputusan untuk menyerahkan 50% ini persoalan misterius yang begitu panjang sekali siapa yang mengedit informasi yang harus diturunkan pada generasi berikut jadi kalau saya punya 100 gen dan saya punya istri punya juga 100 gen dan ketika terjadi rekombinasi bagaimana masing-masing kita memutuskan 50% yang mana yang harus kami wariskan dalam pertimbangan etis yang macam mana pertimbangan moralitas yang macam mana yang memutuskan apakah yang diwariskan itu yang terbaik nah dalam pengertian yang semacam itu sudah pasti di dalamnya ada gen gen yang wajib diturunkan ini yang seringkali disebut dengan gen conservation gen yang dikonservasi itu sebabnya mengapakah kita lihat tentang kehidupan saat ini itu setidak-tidaknya dia membawa informasi atau signyal tentang kehidupan kehidupan sebelumnya itu alasan kenapa para biolog molekuler maupun para ahli-ahli yang lain selalu mengatakan bahwa kehidupan ini adalah cerminan dan berasal dari kehidupan kehidupan sebelumnya karena pemahaman tentang warisan warisan genetik tadi nah kembali ke intelijensi nah pertanyaannya Pak Suri adalah apakah informasi tentang intelijensi itu dia disimpan dalam bentuk sebuah data yang sudah dideposit ataukah dia hanya material yang berupa bahan dasar informasi yang dia akan terekspresi ketika dia harus diperhadapkan dengan precursor atau jadi kalau kami memahami bahwa pusat informasi ini gen sebagai pusat informasi itu potipotensi jadi dia tersedia tapi mana siapa inducer apa inducer yang diberikan padanya nah karena pemahaman pemahaman ini kadang orang masih mengkaitkan antara apabila ketika kita menciptakan link pada kondisi-kondisi tertentu akankah menghasilkan sesuatu seperti yang kita inginkan nah karena itu terkait dengan pertanyaan intelijensi saya hanya berpikir begini Pak dia tidak wariskan dalam sebuah info dia tidak wariskan dalam sebuah kapasitas data informasi yang sudah jadi tapi dia tetap menyiapkan informasi jika ada inducer yang memanggil dia yang merangsang untuk dia menerjemahkan nah ini yang disebut dengan konsep ekspresi itu pemikiran itu muncul karena tadi studi-studi tentang basic komposisi basa nitrogen kode genetik yang ada pada simpanse dengan manusia relatif sama tapi kemudian mengapa mereka berbeda ternyata perbedaan mereka karena diekspresi dan mengapa ekspresinya berbeda karena dia ditentukan oleh inducer yang berada di sekitar kita saya menurut ini barangkali kita akan diperhadapkan juga dengan memahami intelijen yang diwariskan apabila kita harus mencari perkursor untuk mendorong agar memanggil gen itu muncul supaya dia bisa mengekspresikannya kembali nah saya kira Pak Ricky itu dulu jawaban saya berangkali bisa berkembang berikutnya terima kasih terima kasih Pak Jubar beberapa pertanyaan yang bisa dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya Pak Jubar karena sangat terbuka untuk memunculkan pertanyaan baru karena seperti pertanyaannya Pak Surya tadi tentang apakah intelijen diwariskan maka dia bisa sampai kepada apakah moral outcome perilaku moral motif kekuatan intelektual dan kalau moral sistem itu pengaruh sosial itu juga bisa diwariskan tapi tadi Pak Jubar sudah menjelaskan ya tapi bisa tapi kita tidak bisa memastikan berapa persen yang diwariskan berapa persen yang ditinggalkan tidak mengalami proses pewarisan dan berikutnya ada yang mau bertanya lagi minta maaf Pak Jubar tadi suara putus-putus tapi tadi karena sudah ada penegasan dari Pak Jubar pada ending jawaban Pak Surya jadi saya pikir sudah clear pertanyaan saya Pak tadi sebenarnya menarik yang menjadi bahan refleksi Pak Jubar juga pada saat proses evolusi dari Darwin menuju Neo Darwin itu masih selfishnya terkesan sangat kuat egocentris ya tapi pada saat pengembangan berikut kolaboratifnya makin kuat hal ini memunculkan tentang moralitas apakah hal ini menunjukkan bahwa proses evolusi yang selama ini didefinisikan sebagai evolusi gen itu tidak hanya mengatakan bahwa yang terjadi adalah dia tunggal tapi dia jamak mungkin saja ya itu dan yang kedua terkait dengan biotekologi perkembangan karena ketakutan kaum agamawan moralitas jika moralitas bisa dibentuk dengan hormonal tertentu maka suatu saat yang ditakutkan oleh dikhawatirkan oleh Nise ya agama menjadi candu dan lainnya itu itu akhirnya membentuk spiritualitas kita itu spiritualitas hormonal dan dia bukanlah sesuatu yang sifat metafisik tetapi sesuatu yang sifatnya empiris berangkat dari pengalaman empiris dan hal ini akan membuat kaum beriman dan kaum agamawan pada akhirnya agak sedikit tergoncang paradigma tentang moralitas dalam kaitannya dengan kehidupan beragama bisakah Pak Jubar menanggapinya secara umum atau spesifik juga tidak Pak Riki ini pertanyaan yang menarik saya tertarik nah justru saya balik lagi bertanya begini yang kita harus benahi pada pemahaman sains ataukah kita merubah pada pemahaman spiritualitas tadi jadi pertanyaannya adalah yang kita bertanya adalah apakah kita harus mengubah pemahaman sains supaya mendekat kristen atau mengubah dalam pengertian mengembangkan dan mendapatkan interpretasi baru tanpa meninggalkan sebelum saya masuk pada pertanyaan penjelasan empirik kita masuk lebih jauh tentang menjawab tentang proses mekanisme sains sesungguhnya hakikatnya itu adalah kita sementara memilihkan memahami ciptaannya dengan penegatan ilmiah kita mencari penjelasan rasionality isi kadang-kadang kita bisa nanti terjebak sebagaimana dengan ketika paus dan gereja lain ketika kita mencari pernyataan pernyataan gaedah mereka itu sedikit bertelah solusi tadi menciptakan tadi oleh Richard Dawkins mau coba mengembangkan tentang bagaimana gen itu sifatnya selfish ego nah hakikat kenapa dia ego itu menjadi bahan pertanyaan yang sangat menarik untuk kita lihat jadi pendekatan yang dilakukan oleh Richard Dawkins tentang bagaimana produksi hakikatnya adalah mempertahankan agar dia dapat bertahan itu 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 makna makna dari tentang selfish ken pasti dia memikirkan tentang individu dari gen itu untuk dia bisa berkembang lebih baik tapi pertanyaannya ketika dalam kehidupan berinteraksi sosial pertanyaannya adalah apakah masing-masing akan mempertahankan pada individu individu dengan memberikan kesempatan agar gen itu bekerja secara sendiri-sendiri nah nampaknya itu tidak itu tidak karena kalau itu terjadi kalau itu terjadi yang muncul adalah masing-masing individu yang barangkali dia akan menjadi margin karena faktanya bahwa mengapa harus dia berhubungan satu dengan yang lain kalau mungkin dia itu sendiri tidak sebagai makhluk sosial barangkali ini menjadi faktor penting yang kita perlu melihat dan merumuskan ulang pengertian sebagai makhluk sosial saya berpikir andaikan kalau kita tidak terbatas barangkali kita tidak perlu untuk membangun sebuah relasi sosial karena pada dasarnya hakikat kita hidup dalam perspektif berhubungan secara sosial adalah wujud dari keterbatasan kita supaya kita bisa tetap supporting satu dengan yang lain nah secara biologis hakikat yang diciptakan yang ada sejarah biologis memang sifatnya selfish untuk diri sendiri supaya dia eksis tapi dalam melangsungkan pada perilaku kita tidak mungkin selfish pasti kita berinteraksi sehingga pasti kita akan berhadapan dengan dinamika yang semacam itu nah pertanyaan Pak Riki yang terakhir tentang bagaimana pandangan ini dalam perspektif sebagai orang yang beriman misalnya ya ya memang ini sangat sulit untuk kita jawab tetapi yang mau dikatakan bahwa kita tidak mungkin hanya terbuat dari segumpal materi tidak yang namanya yang hidup tidak akan terbuat semata-mata hanya dari materi tetapi ada non-material lainnya yang kita belum tahu tentang mekanisme kerjanya tapi barangkali dia menjadi bagian untuk memberikan kelanjutan atau menjadi aktifator dalam pekerjaan pekerjaan material yang tersusun di dalam tubuh biologis itulah pencaharian kita entah kita memenamakan yang imaterial itu sama dengan Tuhan atau sama dengan spiritualitas kita akan kemudian akan menemukan apa maknanya tetapi ada ruang yang terbuka bahwa kita memang tidak dapat untuk melihat sebuah pekerjaan atau mekanistik dapat mampu menjelaskan semua fenomena biologis kira-kira itu Pak Riki baik Pak Jubar terima kasih Bu Esti mau respon kembali iya Pak Jubar jadi saya tertarik IQ ini kan satu wilayah juga yang dibelajari secara formal sebagai dibimbingan counseling jadi kan terkait dengan sifat natural dari intelijensi manusia pada awalnya kan kita punya alat ukur yang IQ kemudian ada IQ kemudian spiritual dan sebagainya nah berdasarkan teori dari psikoanalisa dari Freud dimana dia pada dasarnya adalah seorang spesialis otak spesialis syaraf Freud adalah seorang spesialis syaraf yang membangun teori-teorinya itu sebetulnya berdasarkan pada bedah bedah otak gitu ya nah kemudian Freud berteori bahwa perkembangan otak manusia itu kan mulai dari kandungan dan kemudian golden time nya itu antara 1 sampai 2 tahun dan kemudian dikembangkan oleh pengikut-pengikut Freud bahwa kalau kita mau meningkatkan kecerdasan otak anak maka waktu ibu di dalam kandungan itu diberi musik seperti Mozart yang akan membuat apa keteraturan otaknya itu menjadi bertumbuh dan kemudian ada istilahnya keteraturan istilahnya begitu nah kemudian teori tentang perkembangan otak yang sampai dengan 2 tahun ini gugur dengan teori tentang yang terbaru itu ada teori tentang elasitas otak bahwa otak manusia itu berkembang sampai tua sampai sekarang gimana sambungan sambungan atau istilahnya saya lupa itu masih tetap jadi manusia itu bisa mengembangkan otaknya sampai akhir hidupnya nah kemudian tentang elasitas otak ini dikembangkan oleh olahraga olahraga seperti tai chi tenaga dalam dan sebagainya yang menumbuhkan apa istilahnya saya lupa itu jadi sambungan sambungan otak sehingga orang tua tetap berkembang gitu otaknya nah saya ingin tahu dari perspektif biologi tentang perkembangan otak ini Pak jadi karena terakhir saya kaget waktu saya membaca tentang teori baru bahwa otak itu berkembang sampai akhir hidup itu dan menarik itu bukunya yang saya baca terima kasih Pak baik langsung Pak ya yang Ibu Esti tadi cakapkan memang itu baru topik yang relatif lagi hangat-hangat dibicarakan belakangan ini ya memang saya tidak banyak mengikutinya tetapi saya coba melihat itu dari perkembangan seluler aja bahwa yang pasti bahwa masa perkembangan pergantian sel kita itu ada batasnya ada batasnya dalam pengertian bahwa tidak satu tahun dua tahun pada setiap orang berbeda-beda kapasitasnya memang sampai kapan elastisitas yang dimaksudkan itu terus berkembang mungkin hanya adalah pada perpanjangan perkembangan dalam sisi fungsional tapi apapun itu pergantian tentang siklusel kalau kita masuk dari siklusel tetap ada batas karena pada studi-studi tentang mitosis dan meiosis para ahli melihat bahwa ternyata perkembangan sel menjadi terhenti ada kaitannya dengan terjadi perpendekan telomer telomer itu adalah bagian dalam proses siklusel dimana setiap sel terjadi proses pembendekan sementara para ahli menganggap bahwa ketika sampai batas tertentu tentang telomernya tidak lagi sampai pada ukuran tertentu maka terjadi penghentian kapasitas pengembangan sel nah para ahli terus bertanya bahwa apakah pengontrolan terhadap perpanjangan telomer ini dikontrol oleh elemen-elemen genetik atau molekuler atau tidak sehingga ketika mereka melakukan studi terhadap upaya untuk memperpendek proses menahan menghambat proses perpendekan telomer itu artinya mereka memberikan kesempatan pada proses meiosis itu terus berlangsung prinsipnya elastisitas kalau mau lihat disini saya tidak tahu persis tapi saya coba mengkaitkan dalam perkembangan siklusel pergantian sel akan berlangsung terus sepanjang proses siklusel itu berlangsung dengan baik ketika terjadi penghambatan pada proses perkembangan sel maka titik elastisitas perkembangannya akan terhenti pula dan ini barangkali tidak seragam bergantung pula pada kesehatan dan kondisi lingkungan dimana setiap orang itu berada karena kita sadari bahwa studi-studi terakhir yang tidak hanya genetik tetapi ada juga faktor lingkungan yang kemudian dikenal dengan istilah epigenetik karena itu mulai memasukkan kedua hal bahwa proses perubahan yang terjadi pada kita tidak semata-mata ditentukan secara dari internal tetapi juga ditentukan oleh keberadaan yang ada di sekitarnya sebagai inducer atau precursor untuk menentukan perubahan apa yang terjadi nah sehingga kira-kira itu ibu yang saya mengerti bahwa kalaupun terjadi elasticitas adalah elasticitas dalam arti masa dimana sel itu masih terus dapat dilengkapi karena kapasitas sel yang harus tergantikan itu harus terjadi karena kalau tidak fungsi dari organel sel itu sendiri tidak dapat berperan baik tetapi batas siklus sel ini juga studi ini banyak dilakukan dalam studi-studi yang disebut dengan aging jadi proses penuaan apakah kita bisa menahan siklus sel supaya kita tetap kita terus tidak menjadi tua jadi itu itu studi nah studi dalam studi tentang aging tadi para ahli sepakat bahwa untuk melihat faktor perpendekan pada telomer itu menjadi salah satu faktor pembatas tentang sel itu punya kapasitas untuk memelah lebih dan itu yang kemudian para ahli terus mencari tahu apakah telomer itu dia dikode oleh gen sehingga apakah gen itu bisa diedit itu sebabnya Pak Riki barangkali ada satu topik menarik lagi sesudah ini dan barangkali minta Pak Ferry Karwo menjelaskan tentang editing jin bagaimana gen-gen yang diedit apa isu moralitas dibalik itu dan apakah akan menghasilkan moralitas baru seperti dengan moralitas yang kita tentukan jadi barangkali pada poin ini apa yang ditanyakan oleh Ibu Esti tadi barangkali bisa memberikan jawabannya sementara saya hanya menengok dari sisi sementara saya hanya menjawab dari sisi perkembangan siklusel dimana siklusel tadi dia mengalami punya batas kapasitas saya kasih contoh adalah ini juga studi menarik tentang sel kanser mengapa sel kanser adalah sel yang dia tidak tunduk pada aturan pembelahan sel dia membelah semaunya siapa yang mengatur dia ini pertanyaan para ahli lagi mencoba untuk menghentikan laju pembelahan sel pada sel sel kanser dengan cara pendekatan kemoterapis untuk mematikan sel tapi ada organ non-target juga ikut kena tapi mengapa demikian para biologi sel ahli biologi sel menjawab bahwa sel-sel ini tidak tunduk pada hukum sel dia mau membelah semaunya dan tidak diketahui siapa yang mengatur dia pada gen bagian mana pada region bagian mana di dalam struktur DNA yang mengkode untuk gen ini terus membelah nah barangkali dalam studi-studi mendatang mungkin kita bisa mendapatkan dan yang menarik yang ibu sampaikan itu saya ingat bahwa baru di tahun 2018 ini menarik di China mulai banyak untuk orang melihat bagaimana gen-gen yang diedit dan kemudian gen-gen editing gen itu kemudian sekarang menjadi dasar pemikiran untuk orang melakukan terapi berdasarkan gen pula jadi gen terapi tapi kemudian apa implikasinya itu tetap menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sama karena hemat saya bahwa gen yang menjadi target kita bisa dibenarkan secara teoritis tetapi menjadi berbeda ketika dia menggabung menjadi satu entitas molekul di dalam dan bisa memberikan ekspresi yang berbeda nah itu yang kemudian unpredictable begitu Pak Ricky saya oke oke terima kasih Pak Jubar hari ini kita banyak pemahaman dari pendekatan biologi kita sudah diperkaya awal waktu diskusi tentang Richard Dawkins dengan Bu Herawati dengan tentang genom kali ini Pak Jubar memasukkan pendekatan moralitas sangat menarik Pak Jubar Pak Jubar sudah menyediakan juga tulisan dan powerpoint tadi nanti kami akan share ke para peserta ada beberapa kesimpulan dari dialektika kita ada satu pertanyaan yang mungkin ya bisa tambah satu sesi mungkin Pak Ferry Karur akan diundang apakah gen bertanggung jawab pada moral itu kita bicara tentang editing gen lalu berikutnya Pak Jubar juga tadi menegaskan bahwa banyak mengatakan bahwa gen kita sama harusnya perilakunya sama tapi realitasnya adalah gen kita manusia dan simpasia tidak terlalu berbeda tapi ekspresi molekular mengalami banyak perbedaan hal ini yang menyebabkan sebenarnya dalam evolusi tidak tidak condong pada selfish tapi lebih condong pada kesatuan apa konektivitas gen dan pengaruh-pengaruh lain bahkan tadi Pak Jubar juga menjawab satu pertanyaan dia mengatakan bahwa ada kemungkinan faktor non-materi pun membantu pencarian kita dalam persoalan gen ini atau persoalan pertanyaan-pertanyaan dibalik tentang makhluk hidup dan kehidupan itu kesimpulan dari diskusi kita kali ini terima kasih Pak Jubar sangat membantu mungkin ada tambahan dari Pak Sem silakan ya terima kasih Pak Jubar dan teman-teman yang diskusi sudah saya lari-lari karena saya ikut yang di WP4 SDGS jadi saya lari-lari pindah-pindah tapi saya sudah dengar apa namanya yang dibuat oleh Ricky sangat memperkaya dari Pak Jubar dan saya kira sepacah rekomendasi atau usul dari Pak Jubar itu kami tentu akan pertimbangkan sebelumnya sudah bicara sudah rencana untuk dibatkan Pak Ferry mudah-mudahan nanti kita apa namanya bahan-bahan yang sudah masuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk termasuk dari diskusi dengan Bu Herawati dari H1 Genom nah itu kita kumpulkan lalu nanti jadi diramu menjadi satu isu lalu bisa untuk dibicarakan didiskusikan lagi jadi sekali lagi terima kasih Pak Jubar sudah sangat berperkasih sudah harapan Pak Surya Bu Esti yang juga ikut bertanya sehingga memungkinkan Pak Jubar untuk menjelaskan lebih banyak kepada kita teman-teman yang lain Pak Selamet Selamet makin gemuk saja Selamet nah saya kira sebelum kita mumpulkan kita foto bersama dulu ya masih-masih hidupkan apa namanya kamera supaya kita bisa foto bersama ada kenangan lalu teman-teman sambil itu materi kita berikut nanti Pak Surya sudah ada di sini ya ini menarik saya kira juga ya bulan April nanti materi tentang Big Bang dan evolusi kosmik jadi yang satu kita bicara di bumi yang sekarang kita bicara di langit saya kira menarik karena satu komen Pak Pak Surya di FB kemarin itu saja sudah dapat merangsang banyak pikiran banyak respons jadi saya kira banyak yang akan menantikan itu sudah oke satu satu dua tiga Devery belum hidupkan kamera tuh Devery Grace ngurut tema sudah oke kalau sudah ya silahkan Pak Ari tutupnya doa dulu baru kita buah oke sebelum sebelum kita mengakhiri mungkin nanti kita juga akan buat satu diskusi buku terkait juga dengan ini bukunya yang telah dibedah oleh Pak Sam Anderson Thompson Why We Believe in Gods ya itu mungkin bulan April dia berbicara juga banyak tentang genom neuroscience dan lain-lain itu tapi diskusi buku nanti kami akan informasikan via bulletin Senin dan apa di servikat sudah ada nomor kontak WA kami akan informasikan lewat BA juga untuk kegiatan CCTV berikutnya oke sebelum kita berpisah ke aktivitas kita masing-masing mari kita berdoa terima kasih Tuhan atas penyertaanmu dalam kehidupan kami hingga saat ini kami masih merasakan kasih dan berkat darimu terima kasih atas penyertaanmu dalam diskusi kami terkait dengan nisbah iman dan ilmu hingga saat ini kami bisa berdiskusi tentang evolusi biologi terkhususnya mengenai moralitas terima kasih Tuhan atas waktu yang engkau berikan atas kebijaksanaan yang engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat berdeliktika dengan baik kiranya apa yang kami lakukan ini sebagai wujud kami untuk menghadirkan kerajaan alammu di muka bumi dan mewujudkan kendakmu di tengah-tengah kami inilah Bapak kami berkatilah kami sertai kami dalam kehidupan kami dan aktivitas kami berikutnya hanya dalam Yesus Kristus Allah yang punya kuasa dan kemuliaan kami berolah ke Bapak surga amin amin terima kasih Pak Jubar Pak Sam Pak Riki semua Ibu Esti teman-teman Pak Surya terima kasih sampai jumpa terima kasih banyak sampai jumpa terima kasih terima kasih sangat membantu terima kasih Ibu Esti sampai ketemu ya siap terima kasih 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 terima kasih